Hai orang yang menjadi pengamat melihat ini mangka tapi dia dari jauh dari TV dari koran sementara saya memang ada di tempat tidak melihat ada yang mangka itu enggak ada jadi semua yang disampaikan itu orang yang tidak betul-betul tidak ngerti dan tidak tahu masalah saya kasih contoh saya siapa masyarakat keren yang kenal saya satu pengamat politik yang paling pintar di Indonesia Rokigarung itu sudah dua kali ke kampus karena saya tahu saya hutannya Kalimantan sudah habis di jaman dulu tahu nggak kalau di Kalkim itu banyak ketambang-tambang liar ya kan dia kira itu hutan mulus masih banyak itu sudah hutan di Kalimantan itu banyak di rusak orang IKN ini dibentuk untuk memperbaiki jadi orang orang yang kontra itu hanya enggak tahu aja masalahnya kalau misalnya dia menginjakkan kakinya dua sampai tiga kali saja ke IKN saya meyakini akan berubah pemikirannya karena diksi atau pandangan yang disampaikan tidak tepat dia jadi dia jangkrenum nanti akan ada pencerahan akan ada pameran pencapaian perubahan tinggi akan ada diskusi terkait ibu kota Nusantara jadi itu yang bisa saya sampaikan kita mau membahas IKN yang pembangunannya Bapak sepuju tidak kalau pembangunannya memenuhi pro dan kontra ya jadi ada yang bilang pro dan kontra padahal kalau dilihat proses pembuatannya proses undang-undangnya kan hampir 90% atau 95% praksi DPR menyetujui terus hampir semua lembaga besar organisasi besar seperti NU kemudian asosiasi profesi persatuan insinyur SITEC jadi kalau dikatakan pro dan kontra sebenarnya tidak karena pronya lebih banyak yang kontra kalau dihitung itu 1 2 3 orang aja itu pun yang tidak ngerti masalah menurut saya kalau dia ngerti masalah pasti akan setuju oke jadi yang kontra itu tim-tim yang kayaknya belum paham ya Pak karena kan di Indonesia ini kan mekanismenya seperti ini kalau gubernur semua setuju bupati semua setuju wali kota semua setuju presiden dan mentir semua setuju DPR RI hampir 98% setuju kan yang tanya siapa lagi kalau 1 2 3 orang bagi saya yang tidak setuju itu hanya tidak tahu satu tidak tahu atau tidak membaca dokumen secara utuh terus yang kedua tidak pernah ke IKN karena kalau pernah ke IKN pasti dia akan tahu karena manfaatnya banyak iya kan jadi yang tidak setuju yang tidak pernah ke IKN eh konsepti memikir teman diri ya pernah ke IKN atau tidak sudah pasti dia hampir pasti tidak pernah ke IKN atau pernah ke sana paling 1 kali oh oke tidak membaca dokumen khususnya lampiran 2 undang-undang terus tidak terlalu berinteraksi dengan masyarakat terus tidak tahu bahwa dampaknya itu membangkitkan ekonomi kalatin dan ekonomi nasional berarti tidak mengikuti prosesnya ya iya tidak-tidak anu aja dia tahu hanya sedikit aja oke jadi pengetahuannya itu masih sedikit ya untuk teman-teman yang sehingga saat ini masih kontra karena kalau sederhana saja apa yang mau disansikan terkait di IKN semua baik-baik saja semua sesuai target semua sesuai dengan apa yang direncanakan tidak ada terlambat-terlambat dana juga cukup terus manfaatnya juga ada iya kan karena kira-kira dia tidak setuju kenapa karena disitu pertanyaannya ya kan hmm dikembalikan lagi pertanyaannya tidak apa-apa ditanya aja supaya khususnya yang kontra apa sih yang mau dikontrakan sama IKN sementara manfaatnya bagi bangsa dan negara sangat besar dan itu manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia atau cuma orang-orang yang dikait atau sekitarnya nih Pak oke jadi kita mulai dulu dari manfaat untuk masyarakat lokal nah IKN itu kan proyek nasional yang pertama dia berada di tengah-tengah Indonesia itu kalau ditarik garis dari Sabang sampai Marokai itu pas di tengah terus manfaatnya ini saya ambil dari segi ekonomi dulu kalau pertumbuhan ekonomi 5,5% maka sejak ada IKN itu di Kaltim di akhir tahun 2023 pertumbuhan ekonominya menjadi 2 kalau misalnya secara nasional 5,5% di Kaltim 6,2% terus di bulan April lagi menjadi 7,26% jadi proses terus berdasarkan fakta kalau Kaltim berkembang, Kalimantan berkembang kemudian batu, pasir itu dari Sulawesi Tengah Bitung, makanan dari Sulawesi Selatan baja dari Jawa, pekerja dari Jawa, dari Sumatera itu kan manfaatnya kenyata kan? jadi saya tidak melihat ada yang dirugikan dengan IKN, tidak melihat kalau misalnya ada yang dirugikan boleh tulis di kolom komentar karena sejati saya juga belum pernah sih melihat ada yang merasa bahwa, oh saya dirugikan mumpung saya disini ditanyakan sekarang supaya saya bisa jelaskan karena saya ini bersama IKN sejak lama sejak IKN mau dibentuk saya adalah Ketua Persatuan Senior Indonesia Kaltim yang ditanya bagaimana prospeknya kalau disana kemudian saya sekjen dekan teknik di Indonesia kemudian yang pasti saya tim ahli tim IKN saya menulis buku, kemudian hampir tiap minggu ke sana jadi saya lihat jadi sederhana saja kan ini kan diskusikan orang bilang saya tidak melihat ada pertanyaan yang bisa menggugurkan IKN saya tidak melihat ada pro kontra kontra satu dua orang dan itu-itu saja itu-itu saja juga saya meyakini bahwa dia tidak pernah ke IKN bahkan kalau ke IKN cuma satu kali dia apa yang disampaikan juga tidak benar kalau dibandingkan dengan fakta yang ada di IKN yang berdasarkan juga ya makanya saya mumpun saya ini ditanyakan apa yang orang ragukan terkait IKN mesantara tapi katanya progresnya itu lambat Pak ya oke bagaimana menanggarnya itu yang bilang progresnya lambat kan pertanyaan sederhana pernah nggak ke sana dia lihat nggak kalau saya ini tiap minggu ke sana ya kan kalau saya bisa nyatakan progresnya lambat tapi melampaui target ya jadi hanya IKN itu perlu ditahu ada di matahap pembangunannya bukan jangka pendek itu bukan tergesa-gesa karena sampai tahun 2045 jadi tahap 1 2022-2024 yang dibangun itu kawasan ini di pusat pemerintahan mulai dari kantor presiden istana negara laporan pacara kantor kemenko rumah jabatan menteri rusun ASN rusun polri rusun hankam dan lain-lain itu yang tahap pertama dan itu melampaui target oke terus makanya saya bilang saya heran orang yang menjadi pengamat melihat ini mangkrak tapi dia dari jauh dari TV dari koran sementara saya memang ada di tempat tidak melihat ada yang mangkrak karena kalau ini dimaksud dengan mangkrak begini kalau misalnya anggaplah istana presiden ditargetkan 76% tapi kalau misalnya realisasi proyek 80% itu kan bukan lambat melampaui target ya kan makanya saya bilang apa yang orang indikatornya sampai dia bilang mangkrak yang mana sih yang dia anggap mangkrak padahal kalau saya lihat kan kalau saya ke situ itu biasa kalau proyek ada pengumumannya di situ dikerjakan untuk sekian hari pencapaian harinya sekian kecerakan kerja sekian itu enggak ada jadi semua yang disampaikan itu orang yang tidak betul-betul tidak ngerti dan tidak tahu masalah dan ini bukan hanya orang maksudnya bukan hanya dari masyarakat biasa yang memberikan komentar seperti itu kasih contoh saya siapa masyarakat keren kenal saya satu pengamat politik yang paling pinter di Indonesia menurut Kikarung itu sudah dua kali ke kampus oke ke Banyutupapan ke IKN juga dia rata-rata tidak sama tidak pernah ke IKN dia lihat dari jauh aja dia jadi mereka yang mengamati IKN bahwa itu tidak prospek itu biasa menduga-duga kalau menurut saya ya karena kenapa apa yang dinyatakan itu hampir tidak ada yang benar karena makanya saya bilang tanya saya apa yang menurut pengamat itu benar tadi mangkrak itu tidak ada yang mangkrak sama sekali dia bilang lagi duit duit banyak bahkan masih ada sampai sekarang oke makanya saya bilang apanya yang mangkrak apanya yang kurang dan siapa yang dirugikan tidak ada yang dirugikan dengan IKN malah ke depan itu menguntungkan bangsa dan negara oke jadi kata Pak Isradi ini teman-teman bukan mangkrak tidak merugikan siapapun bahkan bakalan menjadi masa depan yang lebih bagus tentunya untuk bukan hanya IKN atau warga lokal ya tapi semua warga di Indonesia ya saya kasih contoh semua warga Indonesia ya di IKN itu ada puluhan ribu pekerja oke pekerjaannya itu dari Jawa dan Sumatera 80% termasuk dari Sulawesi ya kan terus perusahaan-perusahaan yang bekerja di sana dari Jawa batu pasir itu dari Sulawesi Tengah Bitung ya kan nah kalau misalnya ada seperti itu ada kan perputaran ekonomi tidak ada yang dirugikan tidak ada yang uangnya diambil tidak ada yang tidak ada karena misalnya kalau masalah pendidikan kan pendidikan itu undang-undang tidak mungkin dikurangi keuangan juga sudah kesehatan juga itu undang-undang sudah ditangani nah yang diganggu itu Kementerian PUPR jadi ada IKN atau tidak ada IKN itu sudah ratusan triliun untuk pembangunan infrastruktur itu nah yang dari situ cuma digeser ke IKN terus kalau misalnya mau bicara duit Kalimantan Timur itu duitnya untuk Indonesia hampir setiap tahun itu 500 triliun kalau dirata-ratakan banyak sekali kayunya itu habis untuk membangun Indonesia minyaknya sekarang batu baranya itu kaya itu dan saya heran yang mempertanyakan masalah saya nanya aja yang dirugikan apa apa yang merugikan siapa yang dirugikan dan apa bentuk dirugikan biar saya bisa jelaskan disini biar jelas juga ya ada misalnya bisa mengulang ada misalnya oh ini yang oposan kan biasa dengar yang kontra apa sih yang dia maksudkan sekarang Mangkrak tadi saya sudah jawab apalagi pertanyaannya yang yang kira-kira sampai dia kontra apa sih yang membuat dia kontra kan pertanyaannya sederhana disitu kan betul-betul jadi sebenarnya betul kata Pak Israeli ini sederhana apa tinggal dijelaskan apa siapa dan lain-lain yang pasti akan dijawab dan yang datang langsung ke IKN pasti berbeda tanggapannya dengan teman-teman hanya dari jauh siapapun baik itu pengamat politik pengamat siapapun itu ya Pak oke semua bisa ditepis dan betul itu yang tidak tahu mungkin kita tinggal sebut-sebut saja yang kontra-kontra apa yang dikontrakan apa kalau dia bilang Mangkrak yang bilang Mangkrak siapa melampaui target ya kan apalagi kira-kira yang yang disampaikan aja Pak pembangunan ini katanya Pak Presiden kemarin targetnya kan dia mau bulan Juli pertengahan ya pindah ke IKN tapi katanya tidak batal karena ini listrik dan airnya ini tanggapannya bagaimana ini kan sempat viral di media sosial Pak iya jadi ini kan miskomunikasi aja miskomunikasi jadi begini Pak Presiden itu menyatakan dia tidak jadi ke IKN pada minggu kedua di bulan Juli minggu kedua di bulan Juli karena dia bilang air dan listrik belum ada kalau misalnya kaitannya dengan air karena ini air yang akan dialirkan kan ini dari bendungan sepakusumui dari intek sepaku dari ipal itu memang target penyelesaiannya bukan di bulan minggu kedua tapi di minggu ketiga di bulan Juli minggu depan lah minggu depan itu terus yang kedua listrik listrik di IKN itu itu canggih listrik di IKN itu namanya pembangkir listrik tenaga surya jadi energi terbarukan kapan mulai bulan Februari 2024 itu sejak tapi masih 10 megawatt nanti proyek yang sebenarnya 50 megawatt jadi miskomunikasi aja ya kan ada yang bilang misalnya tidak ada investor investor banyak makanya saya ini khusus rakyat ini saya kasih ruang semua yang kontra sampaikan aja saya itu ada videonya mulai dari aspek lingkungan macam-macam ditanya lagi aja apa kira-kira yang kontra-kontra supaya saya bisa jelaskan melalui media 17-an bagaimana persiapannya sekarang untuk 17-an yang katanya nanti bakalan digelar juga di IKN ya itu hampir pasti dilaksanakan ya ini juga saya meluruskan sama semua orang kalau 17-an di IKN itu sudah dilangsungkan dua kali jadi ini yang ketiga kalinya yang pertama di titik nol tapi yang pimpin kepala otorita yang kedua di kantor kemenko dipimpin oleh kepala otorita yang ketiga nanti dipimpin presiden itu tempatnya di lapangan istana negara ini yang lapangan istana negara baru pertama kali ya itu yang pertama kali oke jadi sudah tiga kali teman-teman cuma di lapangan nanti itu yang pertama kali oke nah kita mau beralih ke keren of IKN karena ini adalah salah satu event yang besar juga yang akan dilaksanakan di IKN bagaimana dengan event tersebut ya ke keren of ini kan satu kegiatan yang sangat menunjang untuk IKN karena keren of kalau disingkat itu kan kreatif dan inovatif ya kan nah pameran ini yang berlatar dari pendidikan kemudian didukung oleh sejumlah kampus di Indonesia itu akan dilaksanakan pada tahun 2025 disana itu setidaknya sebagai jawaban atas dukungan masyarakat khususnya masyarakat perguruan tinggi terhadap kota Nusantara ikut meramaikan lah ikut meramaikan nah itu nanti menurut rencana akan dilaunching pada pertengahan bulan Agustus bulan depan 24 ya bulan depan ini ya kemarin juga saya sempat kedatangan tamu dari otorita IKN untuk bersinergi dengan Inuiba terkait kegiatan seminar menyangkut 17 Agustus ya kan di tanggal 10 Agustus nah saya mau mengupayakan itu mensinergikan antara keren of dengan itu karena menurut rencana kita akan mengundang menteri kemudian otorita dan Unibah Palipapan ya termasuk menyampaikan hal-hal terkait IKN ya kan nah saya sebagai rektor karena ini apa penyelenggara minta bekerjasama dengan Unibah itu kami pasti mendukung dan ini poin yang bagus apalagi di acaranya nanti itu ada agenda untuk berkunjung ke IKN jadi bakal menjadi event nasional ini memang event nasional dan kami akan berusaha sukseskan gitu kan kalau untuk tujuannya sendiri yang ingin dicapai dari event ini seperti apa macam-macam tadi kan untuk mensupport IKN itu sendiri yang kedua untuk memperlihatkan hasil atau pencapaian dari masing-masing perguruan tinggi ya kan yang ketiga termasuk kegiatan-kegiatan yang ikut meramaikan daripada kegiatan kerenof itu ya kalian nanti akan menurut rencana kalian laksanakan di DOM itu salah satu area besar dan ini momen terbaik supaya orang-orang di perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk ikut terlibat ya gitu oke jadi bakalan banyak perguruan tinggi yang bakalan terlibat ya itu menurut rencana asosiasi profesi dan ini bakalan melibatkan banyak pihak tentunya perguruan-perguruan tinggi ya rencananya gitu termasuk kan ya termasuk membahas apa yang aktual terkait masalah pendidikan tinggi kan oke nah kalau terkait perguruan tinggi Bapak melihat bagaimana sih peluang meningkatnya pendidikan di IKN ini sebagai yang otomatis dia kan bakalan menjadi ibu kota nomor satu di Indonesia iya jadi itu sudah direncanakan di sana semua perguruan tinggi di dalam di dalam negeri beri ruang untuk mendirikan di sana nah khususnya yang sudah unggul prodinya itu bisa nah IKN itu dibangun untuk sesuatu yang luar biasa bukan yang biasa-biasa jadi kelasnya itu kota dunia betul-betul kota dunia kota dunia untuk semua yang smart yang green yang forest yang sustainable dalam artian IKN itu dibangun sebagai apa kota impian semua orang kota yang tidak terbayangkan apalagi di sana istana negaranya itu atau kantor presiden itu salah satu istana terindah di Asia Tenggara tidak ada kontur istana seperti itu karena makanya kalau saya yang kontra itu akan mahluk sendiri sebenarnya karena tidak ada alasan yang tepat untuk menyatakan dia kontra tidak ada alasan yang tepat berapa orang saja karena kan bisa dihitung siapa kira-kira organisasi apa tidak ada itu kira-kira organisasi apa yang menolak tidak ada betul-betul lembaga apa kalau seorang-seorang yang menolak itu biasanya orang yang tidak pernah ke IKN tidak ngerti yang anti sama pemerintahan tertentu saya tidak tahu apa salah IKN sampai dia tidak ngerti hanya kan apa yang dia sampaikan juga hampir semuanya tidak benar oke nah kalau untuk perguruan tinggi yang apa sih pastinya kan bakalan beradaptasi nih kalau dari Uniba sendiri dengan adanya IKN apa nih Pak yang adaptasi baru seperti apa Bapak selaku rektor untuk ini IKN yang pasti kalau Uniba itu adalah salah satu kampus di Indonesia yang menjadi pendukung utama daripada IKN ada banyak kegiatan yang dilakukan sejak awal IKN itu karena saya kebetulan saat itu di awal IKN saya dekan teknik sekaligus Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim ya kan terus selain itu di awal-awal di 27 Agustus ya di 26, 27, 28 Agustus saya adalah Sekjen Forum Dekan Teknik di Indonesia jadi termasuk Dekan UI Dekan UNHAS Dekan UGM itu sudah membahas IKN dan sudah punya konsep sudah sudah menyutui kemudian saya di Sekjur Forum Rektor Indonesia yang melekat dengan Undi Banya itu mendukung IKN mengajak orang-orang mengajak rektor mengajak Sipitas Akademika mengajak kampus mengajak asosial persen untuk bicara tentang IKN bahkan kalau misalnya ada yang kontra saya undang untuk kita bicarakan karena secara akademis hampir yang datang itu kalau sudah dibahas akhirnya dia datang dengan pesimis pulang dengan optimis kalau sudah datang kita kasih faktanya makanya itu kan siapa yang paling pintar dibat di Indonesia kan Tunggi Kerung dua kali kami sudah undang kalau mereka biasanya ya dari banyaknya orang yang datang ke Bapak ini mereka mengawas kasus-kasus seperti apa sih yang mereka bawah yang pasti yang biasa datang itu dari Queensland University kemudian dari Burin dari toko-toko kampus jadi bukan orang sembarangan juga ya kan ada misalnya ada datang oh ini IKN ini akan mengusir masyarakat adat setempat sama dengan Jakarta Betawi pertanyaan saya sederhana menurut Bapak ada beberapa penduduk lokal di sana itu sudah tidak terjawab misalnya kayak Rokigurung juga oh itu akan merusak lingkungan saya pertanyaan saya sederhana menurut Rokigurung ada beberapa banyak hutan di sana hutan primer karena saya tahu saya hutannya Kalimantan sudah habis di zaman dulu sudah dihabisi kecuali di Bukit Suharto nah orang juga saya tanya juga tahu nggak kalau di Kaltim itu banyak tambang-tambang liar ya kan jadi dia kira itu hutan mulus masih banyak itu sudah hutan di Kalimantan itu banyak diusah orang IKN ini dibentuk untuk memperbaiki oke jadi hadirnya IKN itu bukan dengan merusak hutang-hutang yang ada ya justru malah memperbaiki memperbaiki jadi memperbaiki ini saya bisa jelaskan di sana itu namanya hutan tanaman industri hutan untuk bikin kertas bikin aluran sebagainya itu dipanen setiap saat setiap 6 bulan itu yang diperbaiki hanya itu yang dibangun terus di sana itu ada banyak tambang konsesi sampai seratusan itu kan berapa banyak banget terus di sana itu hutan primernya sudah banyak yang kurang nah bahkan ini IKN ini kalau misalnya hutan sekarang sekitar 50-an persen akan dijadikan 75 persen jadi diperbaiki hutannya semakin dikembangkan jadi nah di sana itu banyak tanah dipakai dikuasai perusahaan ya kan dia akan merakhir tahun 2042 sementara IKN itu pembangunan sampai 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 jadi itu akan dikembalikan ke negara semua setelah itu jadi orang orang yang kontra itu hanya tidak tahu saja masalahnya kalau misalnya dia menginjakkan kakinya 2-3 kali saja ke IKN saya meyakini akan berubah pemikirannya karena diksi atau pandangan yang disampaikan itu tidak tepat beruntung ini ada krenov ya kan krenov ini yang luar biasa karena nantinya disitu ada juga pencerahan jadi diajang krenov nanti akan ada pencerahan akan ada pameran pencapaian perguruan tinggi akan ada diskusi terkait Ibu Kota Nusantara jadi itu yang bisa saya sampaikan akan tetapi krenov ini dilaksanakan salah satu tujuannya adalah untuk merangsang perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan kemudian berkipra di IKN nah ini juga sebagai ajang saya namakan saya istilahkan Universitas Goes to IKN atau Universitas Goes to Nusantara atau Universitas atau Campus Support Nusantara jadi krenov krenov kreatif inovatif support Nusantara Campus support Nusantara seperti itu oke jadi bakalan banyak lagi nih teman-teman nantinya pasien di IKN kalau datang langsung itu pencerahannya lebih lebih tercerahkan akan sangat tercerahkan karena tanya aja saya saya bertanya sederhana saja yang kontra itu hampir pasti tidak pernah ke IKN atau kalau ke IKN paling satu dua kalau cukup dua kali paling di pinggir-pinggirnya jadi dia tidak berhak untuk bicara oh sampai disini pembangunannya karena dia tidak lihat secara itu masalahnya kan ada nggak yang dirugikan dengan IKN tidak ada yang dirugikan dengan IKN oke malah menguntungkan bangsa Indonesia kayaknya juga untuk teman-teman yang kontra yang teman-teman netizen ya pastinya banyak yang kontra dengan netizen itu mungkin karena termakan berita hoax ya itu yang benar termakan berita hoax nah iya kan termakan berita hoax saja yang kita melihat oh IKN begini jadi kalau saya sih tidak memaksakan orang setuju atau tidak saya tinggal bertanya apanya dia tidak setuju IKN ya kan menurut mereka fakta apa yang tidak sesuai itu kan kalau misalnya bicara fakta semua sesuai makanya didengar orang yang melihat dari jauh baca koran kemudian ditanggapi koran dibanding dengan yang kita lihat karena khususnya Sulawesi Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Menado Papua Indonesia Timur itu sangat beruntung dengan IKN sekarang saja Indonesia Barat orang-orang yang datang jadi Indonesia Timur dibangun Indonesia Barat yang mati sekarang juga pemerataan terduduk di Sumatera dengan Jawa itu 80% di Kalimantan itu cuma 6% sementara bagaimana pembangunan terus di IKN itu biayanya kan sederhana aja ya kan itu kan sampai 446 triliun itu sampai 2045 nah itu multi years ya kan kalau itu berarti puluhan tahun nah kalau bangun Trans Sumatera kan sekitar 500 triliun juga kan kurang lebih sama jadi uangnya Kalimantan banyak sekali jadi saya itu bingung-bingung aja yang adik juga kan sering baca disampaikan aja kira-kira apalagi kesangsian orang makanya Krenov ini mendidik orang supaya tidak terlalu percaya itu puncaknya nanti nanti bagi yang kontra bagi yang silahkan datang di kegiatan Krenov untuk mendengar penjelasan mau lihat videonya kalau saya sama saya ya mau lihat videonya saya kasih lihat kalau perlu misalnya oh ini mangkrak saya akan perlihatkan satu persatu bangunannya misalnya kantor presiden perencanaan misalnya anggaplah 70% pencapaian berapa rumah ini supaya mereka tahu ya kan memang ini jangka panjang ada yang bilang juga oh jangan cepat-cepat pindah memang yang mau cepat-cepat pindah siapa tidak cepat-cepat pindah sebenarnya karena ini yang menyatakan sampai 2045 undang-undang lampiran dua undang-undang nomor tiga tahun 2022 oke jadi sebenarnya masalah oke jadi sebenarnya ini masalahnya sangat simpel ya yang masih kontra silahkan datang bahkan langsung ini bahkan disertakan video-videonya uangnya dari mana uangnya dari mana uangnya berlebih kok sekarang saja masih belum dipakai semua sekarang sudah hampir mencapai 80 triliun di tahun 2022 sudah 5,5 turun 2003 27 triliun 2024 baru terpakai sebagian masih banyak yang belum dipakai untuk penyelesaian itu pun untuk kawasan ini pusat pemerintahan oke saya cuma apa sih emangnya IKN itu membuat kantongnya dirobek kan tidak tidak ada tidak ada program juga ya kan ada IKN tidak ada IKN itu dana infrastruktur itu tetap ada karena kan menteri-menteri itu sudah dibagikan semua kementerian pertahanan sekian kementerian sosial sekian kementerian pendidikan sekian kementerian ada IKN atau tidak ada IKN nah kalau selama ini misalnya dana PUPR untuk membangun seluruh Indonesia misalnya terpusat di Jawa di Sumatera sekarang Kalimantan lagi masa dikasih 500 triliun per tahun 500 triliun per tahun sementara pembangunan ini dilakukan di Kaltim untuk membangun Kaltim sejak Indonesia merdeka Kaltim itu baru satu tolnya jadi saya ajak kawan-kawan ke Krenov ke Krenov lah nantinya ke Krenov lah nanti betul lah kalau di Krenov pasti jangan sampai kalian nanti ngerasa kayaknya saya tinggal di KEN saja deh yang saya mau sampaikan Tabe bagi yang kontra ya kan kita sudah bisa catat yang kontra itu yang bilang mangkrak krak itu kan dia hanya bilang perasaannya aja mangkrak hanya pada itu jadi saya sampaikan itu tidak mangkrak sama sekali kalau misalnya terbiasa dengan proyek di proyek itu ada papan biasa terus perencanaan pencapaian realisasi nah yang dimaksud dengan mangkrak itu tidak bergerak tapi kalau misalnya melampaui persentasenya itu baru kalau misalnya ngerti kalau dia bilang uangnya mengganggu orang enggak ini sedikit-sedikit aja setiap tahun ya kan itu pun untuk kawasan itu terus uangnya bukan APBN semua 20% aja APBN ya kan 20% teman-teman yang selama ini banyak orang-orang atau mungkin netizen yang punggungkan uang negara habis untuk kita nah itu kan kalau misalnya 20% itu 20% untuk jangka multi-years jadi sekarang misalnya dipakai APBN sekarang ada yang bilang juga investasi tidak ada itu salah lagi jadi kenapa salah karena di sana banyak pembangunan swasta yang sudah hampir selesai saya kasih contoh beringan ya sama pembanganan pemerintah beringan dan itu bangunannya sudah jadi sebagian jadi misalnya kayak rumah sakit Hermina itu sudah selesai sekitar 70% rumah sakit apa mayapada terus rumah sakit ada beberapa lah hampir semua udah diandukan jadi kalau di Welen tidak ada investasi bagian mas bisa bisa tidak ada investasi terus yang kedua investasi asing investasi asing itu kalau saya tidak usah lah di lepas dekat pemerintah investasi asing ya kalau investasi asing di lear dua lah anggap lah 2025-2099 karena kenapa kan saya kembalikan saja mau investor asing bawa rumah sakit ke Indonesia bukan rumah sakit mau mal mau tol ya kan mau perusahaan pelajaran kan secara logika kalau masih menurut Bung Karno kalau masih bisa beli di atas kaki sendiri kita beli di atas kaki sendiri jadi semuanya tuntas jadi oh tidak ada kalau datang lagi investor datang lagi oh dijual kepada bangsa lain kita punya kan begitu masa mal kan yang akan dibangin pusat penjelanjaan kantor-kantor mal itu kan nah di Makassar di Jakarta mana yang investasi asing ini bukan nikel bukan tambang beda kalau berlomba ya kan semua bisa dijelaskan nah itu sederhana saya saja merasa tercerahkan teman-teman makanya itu Krenov lagi Krenov itu jadi saya juga menghimbau bagi yang kontra jadi tidak harus pendidikan tinggi kalau misalnya ya datanglah ke Krenov nanti ya kan kalau kita akan launching juga nanti di pertengahan Agustus ikut-ikuter kalau misalnya dituntas semua itu kalau ini tentang masalah populasi IKN siapnya berapa sih Pak? populasi itu sudah diatur juga di undang-undang lampinan 2 undang-undang nomor 3 tahun 2020 ditargetkan di tahun 2045 itu sehampir 2 juta 2 juta oke ajakan dong Pak untuk teman-teman untuk ayo datang ke IKN misalnya mereka yang selama ini takut ke IKN karena masalah mungkin tidak akan dapat pekerjaan atau apa dan sebagainya silahkan Pak IKN itu membuka peluang dan ruang untuk masa depan yang lebih bagus dari segi kesehatan saja itu rumah sakit internasional itu yang ada bakal 5 5? 5 saya kasih tau ya nanti di sana sekarang sudah dalam proses pembangunan rumah sakit internasional jadi namanya rumah sakit pusat Nusantara itu hanya 4 besar di Indonesia itu jadi saingannya satu di Jawa satu di Sulawesi satu di Suwatra yang kedua di sana ada rumah sakit termina itu internasional juga yang ketiga rumah sakit Mayapada yang keempat rumah sakit Abdiwalyo nanti rumah sakit Pakuwon terus nanti ke depan lagi ada pusat perbelanjaan itu yang anggarannya 5 triliun itu bayangkan aja swasta itu akan membangun 5 triliun dia sudah komit itu sudah groundbreaking jadi itu menjawab lagi investasi kalau misalnya 5 triliun membangun pusat perbelanjaan berarti nanti ada hotel ada mall ada sarana rekreasi yang lain karena itu oke jadi lapangan kerja juga terbuka lebar ya terbuka terbuka banget karena ini kan kita Indonesia Timur ini ketinggalan banget sangat ketinggalan semua sekarang sejak dulu kalau ada sesuatu mau jadi apa-apa ke Jawa semua ke Jawa ini Indonesia Timur orang Papua kalau mau ke Jakarta sampai 6 jam sampai sekian jam harus lewat Makassar transit nanti ke depan sudah dekat kalau Sulawesi Barat kapan mau dibangun Sulawesi Barat kalau tidak ada IKN dengan ada IKN dia akan dibangun pelabuhan besar makanya saya mendukung kegiatan Krenov karena Krenov itu akan mencerahkan masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan oke jadi oke nah bukan hanya tentang pendidikan sih kayaknya yang bakal tercerahkan nanti di Krenov kayaknya bakal melek tentang IKN tentang peraturan pemerintah juga oke nah itu dia teman-teman yang segala pertanyaan mungkin masih banyak lagi tapi kita terkendala waktu mungkin bakalan ada part 2 kalau misalnya ada teman-teman disini yang masih punya pertanyaan-pertanyaan tentang IKN boleh teman-teman ditulis nanti di kolom komentar di video ini ya Pak pasti Bapak masih bersedia lagi kan nanti diundang ke sini kalau mau membahas tentang IKN perduanya sangat-sangat bersedia karena saya memang mencari orang kalau bisa bertiga ada orang yang kontra sekali supaya saya bisa perlihatkan karena kan anu mereka tidak tahu aja mereka tidak anu aja karena saya ini dipanggil kemana saja saya siap dipanggil Pak Amin Rais saya siap dipanggil Pak Ruki Gerung siap dipanggil yang kontra jadi yang kontra di Indonesia jadi ini saya luruskan tidak ada pro kontra karena yang pro 90% yang kontra satu dua orang aja itu pun yang tidak pernah ke IKN atau ke IKN cuma satu kali atau dua kali ke sana tapi di pinggir-pinggirnya kemudian tapi kita menghargai karena kita plural kita berdemokrasi itu berpendapat sah-sah saja baik kalau misalnya yang kontra saya mau datang ke tempatnya atau mau diundang atau misalnya supaya seimbang saya jangan sendirian mereka diundang juga yang kontra supaya kalau perlu saya tunjukkan videonya jadi saya kalau saya itu akan tunjukkan dia bilang mangkak saya akan tunjukkan satu-satu proyek di IKN yang misalnya perencanaan sekian realisasinya sekian kayaknya seru kalau ada diskusi seperti itu ya Pak ya diundangkan yang kontra karena saya sudah kasih tahu dia bilang uang uangnya banyak ada yang kira tidak ada uang banyak sudah selesai itu pun sampai 2045 ada yang bilang merusak lingkungan dia tidak tahu bahwa lingkungan di IKN ini sudah rusak sebelum kita pindah jadi itu tujuannya mau memperbaiki ada yang bilang tidak ada investasi bagaimana bisa tidak ada investasi sudah dibangun bangunan yang sangat banyak malah nanti dalam waktu dekat itu Pak Kuhun itu sudah ada yang bilang tidak ada manfaat bagaimana bisa tidak ada manfaat kalau puluhan ribu rakyat Indonesia bekerja di sana perusahaan banyak mencari hidup di sana pertumbuhan ekonomi Kaltim semakin bagus geliat pembangunan di Sulawesi Barat bagus suple makanan dari Sulawesi semakin banyak suple banyak dari Jawa Timur semakin banyak batu dan pasir dari Bitun semakin banyak Papua semakin dekat terus dari 6% penduduk akan berkembang dan itu akan men-trigger kemudian kita harus tahu malu Kaltim ini telah memberi makan bangsa Indonesia telah membantu pembangunan infrastruktur Indonesia dengan rata-rata biaya 500 tahun masa dengan biaya kecil kita mau cemburu seakan-akan itu pajak kita kan malu dong sedikit sama Kaltim bagi yang kontra ya kayaknya ini banyak pertanyaan yang terjawab ya teman-teman di podcast ini dari Pak Isradi tentang bagaimana sih IKN sekarang bagaimana ini pertanyaan-pertanyaan banyak sekali terjawab dan kayaknya masih banyak yang terjawab kalau misalnya dia minta videonya saya juga bisa sebenarnya kalau seandainya mau podcast ke depan mau tunjukkan videonya saya bisa tunjukkan semua yang ditanyakan saya bisa tunjukkan oke nanti saya bisa mau dibagikan ke teman-teman di sini nanti catat saya punya nomor handphone apa pertanyaan saya kirimkan videonya saya tiap minggu kalau kita membawa fakta teman-teman itu pasti berani dan percaya diri dan saya juga ini sama dengan teman-teman tidak mungkin lagi kita mendukung IKN tanpa mencintai negeri ini saya kami hanya mencintai bahwa selama puluhan tahun tidak ada pemerataan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur berilah kesempatan Indonesia Timur untuk berkembang IKN itu untuk kebaikan Jakarta juga IKN itu untuk kebaikan Indonesia IKN itu untuk kebaikan dunia makanya saya punya buku ada dua IKN Nusantara dari Paku Negara untuk Indonesia dan IKN Nusantara kota dunia untuk semua jadi untuk orang untuk lingkungan untuk monyet dan lain-lain jadi tidak ada yang ketinggalan untuk yang kontra juga untuk yang kontra juga bakalan dapat misalnya yang kontra juga suatu saat akan mendukung karena kan pertanyaannya bisa terjawab bisa dibuktikan dan bisa apa adanya oke itu dia Pak Isradi semoga bisa menjawab banyak pertanyaan yang selama ini masih dipertanyakan oleh teman-teman khususnya yang kontra juga satu dua orang ya ini cuma satu dua orang yang kontra semoga podcast ini bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kalian terima kasih banyak dan jangan lupa mengikuti Krenov di 2025 oke nanti 24 ya 24 2025-2024 launching oke bulan Februari Januari Januari oke nanti bulan Januari bakal ada Krenov di IKN jangan lupa hadir semua faktanya bakal lebih besar lagi daripada yang ada sekarang luar biasa kalau Januari itu saya sudah prediksi itu akan Anda lihat istana yang sangat indah kalau misalnya di malam hari nanti kalau ada kesempatan saya undang boleh nanti supaya kita bisa jalan-jalan juga jadi teman-teman bisa melihat juga yang belum sempat datang pasti bakalan banyak di sosial media Barcelona tapi intinya jangan mudah terlemahkan berita hoa itu sih intinya oke terima kasih banyak Pak telah hadir bersama kami di sini telah mau berbagi tentang IKN mau menjawab semuanya dengan fakta-fakta ya teman-teman terima kasih jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lain semoga bermanfaat sampai jumpa di Krenok 2025